Halo selamat siang teman-teman semua kali ini saya akan coba berbagi bagaimana caranya memperbaiki sebuah power aktif stereo yang mati sebelah ini adalah servisan saya yang kesekian kalinya disini saya akan memberikan solusi juga penjelasannya oke seperti contohnya di power ini ini power 300 Watt stereo power amplifier ini input R ini normal input L nya tidak ada nah jika kerusakan seperti ini itu dipastikan bukan karena transistor final karena beberapa kali servisan saya transistor final itu kebanyakan selalu jarang sekali transistor final itu rusak jika matinya hanya sebelah tapi jika ada kerusakan di transistor final otomatis L dan R itu akan mati total mati total oke langsung saja sebelum saya jelaskan lagi untuk perbaikan power amplifier yang mati sebelah jangan lupa untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini untuk like dan subscribe jika ada yang kurang mengerti dan kurang paham silahkan komentar di kolom di tempatnya oke analisa yang harus diperhatikan sebenarnya cukup simpel pertama kita periksa dulu di tip 31 ini tip 31 yang saya tunjuk ini sebentar saya akan buat sesuatu untuk menunjuk oke yang pertama kita periksa di tip 31 nya tip 31 ini ini di transistor tipnya disini ada dua ini satu dan ini satu ini pakai tip 31 dan tip 32 oke untuk tip 31 dan tip 32 nya sudah saya cek dan hasilnya normal tidak ada kendala nah setelah kedua ini di cek normal lalu kita cek IC kembal yang ada di input jadi input ini yang mati kita periksa kedua transistor ini kalau kodenya itu untuk ini siut tak betul lagi 7-7-33 ya 7-33 transistor kembal kembal A7-33 ini di cek nah setelah yang kedua ini di cek dan hasilnya normal untuk ini lalu lanjut ke yang terakhir kenapa saya bilang yang terakhir karena jika tip 31 tip 32 dan transistor kembal A7-33 normal itu bisa dipastikan kita tidak perlu mengecek yang lainnya lagi kita bisa pastikan langsung dan mempunis itu kerusakan di IC di transistor BD di sini kebetulan tadi transistornya sudah saya lepas ini transistor BD BD 139 ini oke untuk perinciannya agar teman-teman semua lebih mudah untuk memahaminya saya akan berikan contoh dari transistor BD yang masih normal oke ini apometer saya bikin di sini kita cek dulu di jangan lupa dipropnya dibikin di setel di dioda oke mohon maaf suaranya bising maklum kita posisi di pinggir jalan iyalah masih tukang servis di sawah oke lanjut nah ini adalah contoh IC BD 139 yang masih bagus cara mengeceknya cukup mudah ini adalah kabel merah ini ini kan dua ya nah cuma kabelnya yang saya bedakan kabel merah bikin di kaki satu oke bisa dilihat di apometer lalu kabel hitamnya nah tempelkan di kaki nomor dua atau tengah-tengah ya tidak ada nilai ya tidak ada nilai dan di kaki nomor tiga harus sama tidak ada nilai ya inilah ciri-ciri tanda normalnya oke kedua dan ketiga tidak ada nilai lalu kita kembali kita kembali blok hitam ke pin satu pin satu oke seperti ini maaf ya pin satu pin dua di tengah tidak ada nilai dan pin tiga harus ada nilai ya seperti ini bisa dilihat di apa menunjukkan nilainya oke disini tidak ada nilai ya artinya transistor yang akan kita pasang ini benar-benar normal dan bagus kita akan pasang oke disini kita sudah pasang untuk transistor bedenya ini nah untuk percobaan saya mencoba langsung menggabungkan speaker dari tadi kan yang rusak L ya lap L maka saya hanya menyambung speaker lap nya saja atau L nya saja disini oke ini sepertinya rawan kita solder dulu takutnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti lepas dan menyentuh ke komponen yang lain yang bisa menyebabkan konslet bukanya ngebokusi malah nambah lusak nanti oke sudah kita akan coba untuk nyalakan dan kita lihat reaksi power nya ini saya telapkan sudah beberapa kali ya bahkan dibilang sering kali kerusakannya ada disitu makanya saya rasa untuk hal ini sangat penting bahkan penting sekali untuk di posting oke saya akan coba nyalakan power nya oke lalu kita sentuh input nya oke teman-teman bisa dengar kan input nya sudah masuk ini adalah input artinya kita sukses terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe jika ada pertanyaan yang perlu di pertanyakan tentang seputaran elektronik silahkan komentar saja langsung di bawah jangan lupa untuk dibagikan ke sanak family keluarga dan teman-temannya God bless you thank you selamat menikmati